Intro Video yang berisi penjelasan bisnis paytrend masuk sebagai trending topic di twitter Intro Ustadz Yusuf Mansur Tengah menjadi perhatian publik usai video curhatannya alias curahan hati Yang tengah kesulitan mengumpulkan dana sebanyak 1 triliun rupiah Untuk paytrend beredar di media sosial pada beberapa hari terakhir Dalam video tersebut, Yusuf Mansur mengaku Sudah melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan dana tersebut Emang kita ngurusin saham itu, mengurusin apa? Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana Perusahaan ini, menyebut ini, menyebut itu Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat paytrend Nantinya, dana itu akan digunakan untuk membenahi bisnis aset manajemennya Yang kini tengah digugat sejumlah pihak Sebelumnya, Yusuf Mansur memang mendapat sejumlah gugatan dari berbagai pihak Salah satunya, Zaini Mustafa di pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nilai gugatannya tak main-main mencapai hingga 98,7 triliun Selain itu, ada juga 12 orang yang menggugat Yusuf Mansur atas tuduhan yang sama Yakni, wanprestasi dengan nilai gugatan mencapai 785 juta Gugatan didaftarkan di pengadilan Negeri Tenggerang Paytrend sendiri merupakan perusahaan aset manajemen yang saat ini sedang ingin dijual Direktur utama Paytrend Aset Manajemen, Ayu Widuri mengumumkan Rencana penjualannya 100% saham perusahaannya Emang kita ngurusin saham? Kita mengurusin HP Emang kita ngurusin pusat saya, pusat ini, pusat ini, pusat ini, pusat ini, pusat ini Tugat ini, pusat ini, pusat ini, pusat ini, pusat ini Mesti apa yang saya lakukan buat Paytrend Terima kasih telah menonton!